Gus Yono dan Dimas Maulana ditangkap petugas polsek sawahan kota Surabaya karena melakukan penipuan dengan modus penggandaan emas minggu sore. Modusnya, tersangka membawa seperangkat alat spiritual dan menjanjikan korban akan mendapatkan perhiasan dan harta karun melalui ritual. Sebelumnya, korban harus membayar uang secara berkala sebagai mahar pengganti peralatan spiritual. Tersangka Gus Yono berperan sebagai dukun, sementara Dimas Maulana bertugas mencari calon korban. Penipuan ini baru terbongkar setelah ada korban yang melapor polisi lantaran perhiasan dan emas yang diberikan tersangka hanya logam kuningan. Dari tangan keduanya, polisi mengamankan delapan lantakan emas, uang tunai sisa penipuan, serta sejumlah perhiasan imitasi. Mereka menyampaikan kepada RE bahwa punya ilmu makrifat yang diberi semacam fisikan daripada Sunan Ampel bahwa mereka bisa mendantakan emas. Kalau RE mau menyiapkan uang sejumlah Rp30 juta, mereka akan dapat emas satu peti. Sehingga mereka membayar Rp15 juta untuk termen pertama, termen kedua membayar Rp9 juta, jadi total Rp24 juta kerugian daripada Soda RE. Dari hasil penyelidikan petugas tersangka menjalankan aksinya sejak September lalu, dua korban telah melaporkan kerugian puluhan juta rupiah. Kok kamu bisa punya ilmu nggak? Kok bisa sampai RE bisa sampai percaya kalau kamu bisa mendantakan emas? Itu niatnya memang nipu, Pak. Kok niatnya memang nipu ya? Nggak bisa berarti ya? Nggak, Pak. Oh, gitu ya. Oh, nipu aja. Nggak bisa emangnya ya? Nggak, Pak. Soalnya kepepet, Pak. Nggak ada uang. Oh, nggak ada uang. Karena main judi, Pak. Iya, Pak. Akibat perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat pasal 372 tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.